Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 5. Masalah tingkah laku dalam jemaat. Aku sulit mempercaya yang dikatakan orang tentang dosa percabulan yang ada di antara kamu, yang jenisnya sangat buruk. Padahal orang kafir pun tidak melakukannya. Ada yang mengatakan bahwa ada orang yang memiliki istri ayahnya. Dan kamu masih juga bangga dengan dirimu sendiri, padahal seharusnya kamu sedih. Orang yang melakukan dosa itu seharusnya dikeluarkan dari tengah-tengahmu. Tubuhku tidak ada bersama kamu, tetapi secara rohani aku ada bersama kamu. Dan aku telah menghakimi orang yang melakukan dosa itu. Aku telah menghukum orang yang berbuat dosa seperti itu, seolah-olah aku ada di tempat itu. Berhimpunlah dalam nama Tuhan kita, Yesus. Aku akan bersama kamu secara rohani dan kuasa Yesus. Tuhan kita akan menyertai-Mu. Lalu serahkanlah dia kepada setan. Jadi, dirinya yang berdosa itu akan dibinasakan. Kemudian rohnya dapat diselamatkan pada hari Tuhan. Kebanggaanmu tidak baik. Kamu mengenal ungkapan ini. Sedikit ragi akan membuat seluruh adonan mengembang. Buanglah semua ragi yang lama, sehingga kamu menjadi adonan yang baru. Sesungguhnya, kamu adalah roti yang tidak beragi. Kristus yang merupakan domba pascah kita, sudah disembelih. Jadi, marilah kita memakan makanan pascah kita, tetapi bukan dengan roti yang menggunakan ragi yang lama. Ragi yang lama itu adalah ragi dosa dan perbuatan yang salah. Marilah kita memakan roti yang tidak beragi, yaitu roti kebaikan dan kebenaran. Aku telah menulis surat kepadamu, supaya kamu tidak bergaul dengan orang yang melakukan percabulan. Maksudku bukanlah melarang kamu bergaul dengan orang berdosa di dunia ini. Mereka melakukan percabulan, atau rakus, dan saling menipu, atau menyembah berhala. Untuk menghindarinya, kamu harus meninggalkan dunia ini. Aku menulis kepadamu untuk memberitahukan orang yang harus kamu hindari. Yaitu, orang yang menyebut dirinya saudara dalam Kristus, tetapi melakukan percabulan, yang rakus, penyembah berhala, yang mengatakan hal yang buruk kepada orang lain, pemabuk, penipu orang. Janganlah makan bersama-sama dengan orang seperti itu. Sebenarnya bukanlah urusanku menghakimi orang yang bukan anggota jemaat. Alahlah menghakiminya. Tetapi kamu harus menghakimi orang yang menjadi anggota jemaat. Kitab suci mengatakan, Usirlah orang jahat dari tengah-tengahmu. Terima kasih. Terima kasih.